Pemirsa Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menyatakan, pembebasan pilot maskapai Susi Air Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata akan mengutamakan cara persuasif. Panglima menegaskan tidak akan menggelar operasi militer, namun lebih mengutamakan penegakan hukum. Ditangkap saya untuk Papua Merdeka. Hingga kini pilot Susi Air PKB, FIA Kapten Philip Mark Mertens, masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Walaupun begitu, TNI tidak akan menambah pasukan dalam operasi penyelamatan warga Selandia baru tersebut, melainkan hanya melakukan pergantian pasukan yang bertugas. Pasukan yang ditugaskan di Papua, seperti dijelaskan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, seusai kegiatan olahraga bersama di Komplek Kesatria Peraja Raksaka, Kota Dinspasar Bali pada 22 Februari hanya bertugas membantu aparat Polri dalam upaya penegakan hukum, sehingga tidak bisa menggunakan operasi militer dalam upaya pembebasan sandera, melainkan cara persuasif. Selain itu, mantan kepala staf Angkatan Laut, mengatakan upaya penyelamatan tanpa kekerasan dilakukan dengan mengedepankan peran pemerintah, daerah setempat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sambil memberikan pengemanan kepada masyarakat di sekitar lokasi penyanderaan. Yudho pun meminta agar aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tidak perlu dibesar-besarkan. Kapten pilot Mertens disandas sejak 7 Februari, setelah kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Enduga, Papua, Pegunungan. Beberapa waktu kemudian, video dan fotonya yang tengah disandar beredar secara berantai, di mana memperlihatkan pilot Mertens berada di antara sejumlah orang yang membawa senjata laras sepanjang dan menyampaikan sejumlah hal. Terima kasih telah menonton!